Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So penasaran sekali guys bagaimana istilahnya reaksi ketika ada anak PPL dari Jakarta ini jatuh hati kepada siswanya di Malaysia So saya kurang faham ini mereka dimana sekarang dan sedang apa gitu kan Jom kita tengok videonya guys Kalau kita gak nonton videonya kita gak bakalan tau apa yang mereka rasakan Oke langsung saja kita play videonya let's go Oke jangan lupa di subscribe guys channelnya Mevindo ya linknya ada di deskripsi ya Assalamualaikum dan salam sejahtera Walaikumsalam wabarakatuh Kali ini saya akan mewancarai 3 orang cewek cantik ya Oke Dari Indonesia yang sengaja ke Kuala Lumpur untuk melakukan PPL di sekolah Indonesia Oh jadi oke jadi mereka itu di Kuala Lumpur guys Saya akan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan 3 cewek cantik ini mengapa sampai terdampar di sekolah Indonesia Kuala Lumpur Ayo siapa yang mau cerita ini dari mana soalnya nih Bisa gak suaranya lebih kuat sedikit Universitas Al-Azhar Jakarta Oh ada bimbingan konseling beda-beda ya ada bimbingan konseling Islam gitu ya Oh sementara yang lain mungkin ada bimbingan konseling biasa Lebih ke pendidikan Apa bedanya Kalau kamu lebih ke masyarakat Lebih ke masyarakat Oh oke 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 Nah gimana ceritanya kok bisa memilih sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai tujuan PPL Coba keren sih Siapa ini yang mau cerita Tidak mungkin awalnya Itu memang kami tidak ekspek untuk ke KKL Iya Emang ada tuh Jadi salah satu jurusan kali namanya Akhirnya kita harus ekspek nih Jadi harus ekspek Dalam artian kita harus memagang Selain di Indonesia Awalnya waktu ketahui di Universitas Pendidikan di Malaysia Kami lupa namanya apa Awalnya KKL di sana Iya Kemudian Ada kerjasama dengan pihak pekerjaan di Universitas Akhirnya kenal dengan Agdikut Oh iya Iya Oke Disini musiknya terlalu keras dan suaranya kecil banget guys Harusnya musiknya dikecilin ya Jadi informasinya kurang menangkap gitu Maksudnya kita harus benar-benar fokus untuk mendengarkan ini ya Pertama yang kami dilaksanakan di KKL Oh Jadi luar arti itu Kami menyarankan untuk di SDKL Setelah itu Kami pun Karena ini pertama kali Dari penggunaan kami Jadi Belum terbentuk LLU saat ini Oh gitu Jadi ini Sangat pertama kali Kami sudah dapat visit dari Agdikut Iya Keren Keren Sejak kapan dan rencananya berapa lama ini di SIK Insya Allah 1 bulan dari tanggal 23 dan tanggal 26 bulan 26 bulan ini ya Iya Satu bulan Satu bulan Nah Oke Setelah di SIK Setelah di SIK Apa Kesannya Kesannya Saya dapet ini tidak biasa Apalagi anak-anak disini kan ada berbagai macam background Ada gaya yang berbeda Ada gaya yang berbeda Ada gaya yang berbeda Iya Mereka itu cenderung lebih welcome dengan orang yang baru gitu Itu yang saya ingin Wow Jadi siswa-siswa disana itu lebih welcome kepada orang yang baru datang baru kenal seperti itu guys Ini bukti bahwasannya dari pendidikan saja dari awal saja mereka sudah dididik seperti itu Jadi ketika mbak-mbaknya ini datang kesana mereka tuh welcome banget menghargai Ya macam sebagai tuan rumah yang baik seperti itu guys Sebagai tuan rumah yang baik jadi menyambut tamu dengan baik Dan mbaknya ini sampai kayak wow gitu guys Keren Aha Kalau di luar biasanya ketika ketemu dengan orang baru menutup diri Tapi disini lebih welcome gitu keren banget sih Oh Oke Oh Sampai bilang di Indonesia nggak ada guys Setelahnya, iya, kalau pengalaman saya ketika saya ke suatu tempat gitu Dan saya baru pertama kali ke situ Ya gak ada istilahnya macam Bukan welcome banget sih Maksudnya ketika kita kenal dengan orang mahasiswa Atau mahasiswa lah, siswa Pasti diem-dieman dulu gitu Nunggu agak berapa lama baru istilahnya kita boleh ngobrol kenalan Tapi disini dia bilang bahwasannya Apabila ada santri baru, santri baru Ada murid baru juga istilahnya Itu mereka juga pengen tau, pengen kenal gitu Cepet gitu So itulah sambutan daripada orang Malaysia kepada orang Indonesia Guys, keren banget sih Mungkin tidak hanya orang Indonesia Tapi orang-orang dari negara luar pun Mereka juga ingin menjadi teman Seperti itu guys, keren Sering saya lihat Di antara tiga ini Berbicara secara personal kepada siswa Baik SMA Memang itu? Begitu memang ya? Anak-anak berani ngomong sendiri Minta pendapat gitu Apa nasihat? Minta nasihat gitu? Minta nasihat kan memang kami counseling Iya Jadi saat kami masuk kelas dan kelas dikal Itu kami utara kalian kalau kalian memang diterima Memang diterima Memang diterima Minta atau kalian diterima Kita baru-baru mencari solusi Dan kelas mereka Wow Oke, pernah enggak menemukan sesuatu yang Sesuatu yang bagi mbak-mbak ini luar biasa Agak luar biasa atau luar biasa Ketika mengajar Atau ketika ada siswa yang minta pendapat Apa mayoritas problemnya? Pertemanan Oh, persoalan pertemanan Tapi yang paling banyak dari pertemanan ya Pertemanan Setelah melihat sekolah ini yang hanya sekecil ini Lalu mulai ada TK Sampai SMA ada Bagaimana pendapat mbak-mbak sekalian ini? Kalau menurut saya terlebih Iya silahkan Oke Betul, merasakan begitu? Iya, jadi merasakan kayak Kekakak-kakak ibu punya main mas adik-adiknya Oke Keren, keren Oh my god Wow Jadi kekeluargaannya Ini kata-kata mbak-mbaknya ya Kekluargaannya di sekolah itu Sangat-sangat bagus sekali guys Jadi anak-anak itu bisa Jadi kakak Jadi yang gede gitu Sama yang kecil-kecil itu juga Sama mengayomi Wow, keren banget Sampai main bareng dan lain sebagainya Wow Iya Pengalaman yang sangat-sangat indah sekali ini guys Iya Oke Oke Wow Oke Apa dari Dari segi apa namanya sikap Apa perbedaan utama Antara siswa-siswa di Indonesia dengan yang disini Ya etika boleh Etika Sangat-sangat Menampar sekali ya Karena paling penting itu Dalam sekolah adalah etikanya guys Adap sopan santunnya gitu guys Dan Ketika mbaknya ditanya gitu kan Daripada siswa-siswa ya mungkin tidak semua siswa Begitu tapi Ini sesuai daripada pengalaman mbaknya Bahwasannya di Malaysia itu Sekolah Indonesia loh ya Ini sekolah Indonesia yang ada di Malaysia Anak-anak disana itu didikan Daripada orang tuanya Etikanya sangat bagus Ya etikanya sangat-sangat bagus sekali Nah ini orang tua perlu memperhatikan Anak-anaknya agar supaya Etikanya itu dididik dengan baik lagi guys Nah Tauran gak tauran dan lain sebagainya katanya tadi Dan patut dicontoh ya Jadi bagi anak-anak ya orang tua Didik anaknya Dengan etika yang sangat-sangat baik sekali Ini perlu juga dicontoh guys Kita boleh belajar juga kepada orang Indonesia yang tinggal di Malaysia gitu kan Bagaimana cara mendidik anaknya ya kan Atau bisa jadi Kalau di kampung-kampung sekarang itu Masih istilahnya melakukan etika-etika yang sangat-sangat bagus sekali Kalau di perkotaan mungkin agak-agak brutal ya Tapi kalau di kampung-kampung Ini di Indonesia juga Masih menerapkan etika yang paling utama Daripada segalanya Seperti itu guys Etik Jangan ada saya seperti guru Tapi kita teman Wow Wow keren sih Jadi mesti pun dilawan arus Kalau istilahnya Kalau istilahnya Ya banyak istilahnya kejadian Kalau istilahnya kita menganggap Kepada anak-anak murid kita itu Anggap lah saya sebagai kakak kamu gitu kan Itu bakalan gimana gitu guys Tapi di sekolah Indonesia Di Malaysia ini guys Attitudenya tetap Meskipun mereka istilahnya Dianggap Udahlah kita temenan aja Gini-gini tetap Attitudenya masih ada Adap sopan santunnya masih ada Jadi buat pelajaran untuk kita semua orang tua Dan juga anak-anak yang nonton video ini Ya kita memang harus mengedepankan etika kita Etitud kita kepada yang lebih tua Jadi yang muda harus menghormati yang tua Yang tua menyayangi yang muda Seperti itu ya Harus ditekankan disitu ya Sangat setuju ya Memang kita dengan murid Harusnya akrab ya Betul Tapi tetap harus ada batasnya Betul Nilai kesopanan itu harus tetap dicunjung tinggi Betul Kalau kita terlalu akrab Maka mereka akan Maka mereka akan Apa ya Belonja ya Belonja Nah itu yang selalu Saya juga sampaikan kepada anak-anak kita Tetap akrab Tapi Dan itu mungkin yang dipegang oleh anak-anak Ya Oleh anak-anak dipegang tegung Asik Mungkin disamping itu Disini nih gak ada pengaruh sekolah lain Gak ada lawan Gak ada Oh iya benar Benar sih Benar Kalau di Indonesia itu lawannya banyak banget gitu kan Istilahnya SMK ini SMA ini Aduh benar Dan istilahnya Saya juga pengalaman Waktu istilahnya sekolah dulu Guys Itu memang Ya kayak gimana ya Kalau kita ketemu sama yang beda sekolah sama kita Kayak kita tuh Mandangnya Eh Eh Apa sih gitu Padahal ya Kalau gak pake seragam Biasa aja sih Pas pake seragam aja Kayak mau lonjolin gitu Namanya juga anak muda gitu kan Tapi ya Harus guys Istilahnya kita memang harus betul-betul Mengajarkan etika Dan eti Kepada anak-anak kita Hadap sopan santun kita Kalau ketemu yang tua ya Kita harus menghormati Seperti itu Dari segi berlaku Kesopanan Kesusilaan mereka Lebih Lebih terjaga Terjaga betul Tidak terkontaminasi Kalau disana ada lawan Bisa taburan ya Iya betul Iya Mungkin Barangkali nanti Kalau punya anak Bisa disekolahkan disini Asik Oke selanjutnya Apa pesan Pesan Mbak-mbak sekalian Untuk Siswa-siswi sekolah Indonesia Kuala Lumpur Pesan untuk teman-teman Di FKL Dan adik-anikku Semuanya Rekat jaga edika Al-adabu Kaukolo ini Adat itu selalu di atas Belajarnya Di atas dari ilmu Betul Seberapa cerdas soft skill kalian Kalau kalian tidak ada adat Semuanya akan jadi Tidak berguna Pesan saya Untuk teman-teman semua Dijing pergi edika Dimana pun kalian berada Di negara manapun Kalian tinggal Edika selalu diingin Oke Ada tambahan silahkan Sedangkan ketambahan Untuk teman-teman semua Terus banggakan Nama Indonesia Karena kalian tinggal Berada di negara Betul Dan terus kejar cita-cita Jangan mengalah Dengan Sekolah-sekolah yang ada di sini Terus berprestasi Kayaknya ini terpengaruh Dengan prestasi yang kemarin Diumumkan itu Sangat membanggakan Sangat membanggakan Betul guys Keren Oke Sarah saya cukup ya Cukup Terima kasih sekali Sudah mau diwawancarai Mudah-mudahan Yang bermanfaat Amin Masya Allah Oke Sukses selalu Nanti balik ke Jakarta Ke Indonesia Bisa memanfaatkan ilmunya Pengalamannya di sini Dengan baik Betul-betul Ceritakan yang baik-baik saja Tentang sekolah Maksudnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Dan selesai videonya So itulah tadi Mahasiswa ya Yang mengatakan bahwasannya jatuh hati Dengan siswanya di Malaysia Jadi di sini Tidak ada konsepnya Maksudnya Bukan-bukan Ini guys Ini sekolah Indonesia Sekolah Indonesia Di Malaysia Dan mereka Wow Mempunyai pengalaman yang sangat-sangat indah sekali Ketika di sana Yang mereka katakan berbeda sekali Dengan siswa yang ada di Indonesia Seperti itu Karena terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan yang liar Seperti itu guys Tapi gak semua ya Hanya beberapa saja Yang disiarkan di TV gitu guys ya Yang tawuran lah ini Itu-itu Itu yang keliput Yang gak keliput juga agak lumayan banyak Sampai istilahnya banyak yang cedera Sampai yang Allahuakbar saya juga gak ngerti Kenapa mereka harus seperti itu gitu Dan disini Setelahnya di Malaysia Ya sekolah Indonesia Yang ada di Malaysia Itu mengajarkan sangat-sangat baik sekali Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru Yang mengajar di sana Karena juga istilahnya Berkat guru itu ya kan Pesan-pesan daripada guru Dan mereka semua itu Mengikuti apa yang dinasehati oleh gurunya Sehingga ketika ketemu dengan orang luar Mereka welcome banget gitu Dan Allah Beda ya Aku aja merasakan gitu guys Karena saya itu anak pindahan juga Dari pondok pesantren Habis itu karena saya kurang betah Di pondok pesantren Jadi pindah ke luar gitu Ke Madrasah Aliyah Seperti itu guys Setelah itu ya Biasa aja sih Jadi kayak kita Canggung banget Untuk open gitu Kepada mereka Kayak temen gitu Hanya beberapa saja Mungkin satu bangku dulu Nanti baru kenalan yang lainnya gitu Agak-agak gimana gitu kan Tapi Menurut penjelasan Mbak-mbaknya ini Bahwasannya mereka ya Di sana itu Kalau ada temen baru Mereka akan langsung nyamperin Ini-ini-ini Wow keren banget sih Ya mungkin itu salah satu pelajaran Yang akan kita ambil disini guys Bahwasannya Ketika lingkungan kita baik Maka Ya Kita akan menjadi baik Seperti itu Terutama istilahnya Menjaga ada Menjaga akhlak Nah akhlak itu Lebih tinggi daripada ilmu guys Jadi percuma Kalau temen-temen semua itu Punya ilmu yang besar Ya otaknya cerdas gitu kan Tapi tidak Tidak ada akhlak Di dalamnya gitu Dan saya juga bangga ya Indonesia di sana itu Masya Allah Sangat-sangat baik sekali Dan kemarin juga Mevindo ini Pernah saya react juga Istilahnya yang Siswa-siswanya Yang istilahnya ditanya Tentang Malaysia Dan mereka semua tahu Nah itu tanda bahwasannya Kita sebagai tamu juga Menghargai Menghormati Seperti itu Kita yang tinggal di sana juga Menghargai dan menghormati Seperti itu guys Dan Masya Allah Pendidikan di sana itu Allahu Akbar Terbaik lah Menurut daripada cerita ini Saya belum mendengar Daripada cerita-cerita yang lainnya Hanya mendengar Cerita dari mbak-mbaknya ini aja Sudah ada pandangan Di dalam otak saya Bahwasannya di sana itu Ditekankan Paling tidak adalah Etika terlebih dahulu Sebelum istilahnya Dibelajarkan ilmu Sehingga ketemu dengan Orang yang lebih tua Mereka akan menghormati Mereka akan menghargai Seperti itu guys Terima kasih Sudah tengok video ini guys Mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Menambah wawasan Baik kita semua Dan jangan lupa untuk Di like share Comment dan subscribe Mevindo Ya channelnya Linknya ada di deskripsi Subscribernya 7640 guys Jadi semoga dengan Saya mereact video ini guys Teman-teman bisa bantu Mevindo ini lebih berkembang lagi Bisa di subscribe Sampai 10.000 20.000 Bahkan ke 50.000 Juga gak apa-apa guys Karena yang di share itu Kebaikan-kebaikan Bukan keburukan-keburukan Jadi kalau kita nge-share kebaikan Pasti kita akan mendapat baiknya Kalau kita nge-share keburukan Ya mengajak orang Untuk mengerjakan Suatu hal yang buruk Maka kita akan mendapatkan Imbas daripada itu Di dunia Maupun di akhirat Terima kasih Dari tengok video ini Saya Pamin Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!